Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh izin bertanya Tungguro sekarang ini kan lagi ada yang viral tentang pusulat merah ataupun Marcel dengan Gus Samsuddin Bagaimana menurut ketanggapan Tungguro baik terima kasih Ihwan Indra dari Mekke Kabupaten Aceh Selatan yang kebetulan ada di Manda Aceh dan ini sebetulnya pertanyaan yang dilontarkan banyak subscriber kepada kami terhadap viralnya sosok yang pertama adalah pusulat merah yang kedua Gus Samsuddin dan inti dari pandangan ataupun juga pertanyaan dari para subscriber telah bagaimana pandangan kami terhadap kasus yang menimpa Gus Samsuddin dimana pada pokoknya ditutup akibat pusulat merah mendatangi pada epokan Gus Samsuddin baik-baikir saya dirahmati oleh Allah SWT beberapa bulan yang lalu tahun lalu kami sempat juga melakukan kritikan kepada Gus Samsuddin dan bisa dilihat di channel YouTube kami di video di tahun 2021 kami juga sempat mengkritisi tentang trik modus penipuan yang dilakukan oleh saudara Gus Samsuddin dan itu kita kritiki diantaranya bagian kesurupan artinya teknik kesurupan belum lagi teknik-teknik trik-trik yang biasa dilakukan oleh Gus Samsuddin banyak sebetulnya bukan hanya Gus Samsuddin banyak oknum-oknum paranormal oknum-oknum pengobat alternatif oknum-oknum pelaku dunia supernatural yang melakukan modus-modus penipuan di dunia alternatif dan supernatural ataupun dengan praktek-praktek penipuan dengan dalih pada epokan dalih keilmuan dan sebagainya dan itu sudah kita bahas jauh sebelum masalah ini viral dan kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan saudara Marcel Sula Merah terhadap kasus yang terjadi belakangan ini khususnya dalam mengkritisi apa yang dilakukan oleh saudara Gus Samsuddin memang betul adanya bahwa banyak disitu terjadi trik-trik penipuan trik-trik sulap yang digunakan di dalam praktek pengobatan alternatif oleh Gus Samsuddin misalnya seperti santet ketika mengobati orang santet korbannya sudah demikian menderita karena akibat dari santet kemudian kita tambahin lagi dengan beban apa namanya sugesti sugesti trik-trik tadi ya untuk menambah ketakutan khawatiran dari pasien yang terkena santet misalnya dengan kebiasa ini yang biasa dipraktekan Gus Samsuddin turun misalnya dengan kelapa kelapa nanti pas dilihatkan didemonstrasikan kelapa itu mengeluarkan paku jarum ataupun hal-hal yang dianggap menjadi media mengeluarkan santet nah ini sebenarnya modus saja itu teknik sulap saja dan ini kita kasihan terkadang banyak oknum-oknum pengobatan alternatif yang melakukan modus seperti ini membebani biaya ini pasti membiayani puluhan juta dan sebagainya kepada si pasien dan ini luar biasa sebuah kejahatan dan ini perlu diusut sebetulnya siapapun bukan hanya Gus Samsuddin siapun lakukan teknik seperti ini adalah penipuan dengan kelapa yang kemudian sebelumnya sudah diisi dengan paku jarum kemudian demonstrasikan di depan korban seolah-olah ini adalah media untuk menarik santet dari korban diperlihatkan ini menanamkan sugesti bahwa seolah-olah ini benar benar-benar kena santet terkadang itu bukan kena santet memang penyakit bikin biasa yang dihubungkan orang percaya karena ada bukti bukan hanya di kelapa banyak ya dengan mengeluarkan suatu di tangan di tubuh atau melalui mulut keluar paku dan jarum itu itu trik sulap saja